Pemirsa menyambut Ramadan 1444 Hijriah, pemerintah kota Jambi telah menyiapkan pemerintah pemin paru melalui pasar peduk Ramadan. Mengawali bulan suci Ramadan, biasanya masyarakat menyambut dengan rasa sukacita, tidak terkecuali bagi masyarakat kota Jambi. Terkait hal ini, pasar peduk tentunya juga turut menyemarakan nuansa pulang suci Ramadan, di mana pemerintah kota Jambi pun setiap tahunnya selalu memfasilitasi kegiatan pasar peduk tersebut. Pada Ramadan kali ini, pemerintah kota Jambi telah menyiapkan titik-titik lokasi pasar peduk dan diharapkan melalui pasar peduk ini, nantinya akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat kota Jambi. Dituturkan oleh wakil wali kota Jambi Maulana, bagi masyarakat yang ingin membuka usaha kuliner menu berbuka puasa, tidak ada pembatasan khusus. Selain itu, ia juga mengimbau agar para pedagang tidak berjualan di pahu jalan, agar tidak mengganggu ketertiban umum. Menyiapkan juga titik-titik pertumbuhan ekonomi baru melalui pasar peduk, jadi akan segera diresmikan. Ini juga akan menyerap banyak sekali. Kemudian juga bagi para masyarakat yang ingin menjadi pengisaha kuliner, bukuan, maupun sahur, dan lain sebagainya, tidak ada pembatasan khusus. Yang penting, tidak boleh mengganggu ketertiban umum. Misalnya di atas pahu jalan, dan lain-lain. Jadi selagi itu tidak mengganggu ketertiban umum, kita akan memberikan izin. Tapi yang sifatnya bukan kelompok besar ya. Kalau kelompok besar, kita ada izinnya resmi. Tapi secara perorangan, silahkan. Karena banyak-banyak perusahaan yang tidak akan jualan kola.